Dua siapanya ngambil? Dua siapanya ngambil? Siapa? Jangan kau bawa uang itu kesana kemari Macam panji tengkora yang membawa mayat istrinya saja kawan Dirumah gak aman? Ya diluar rumah pun sama juga taman Terus gue mau taruh dimana? Ya taruh lah dirumah, insya Allah aman Rumahnya mana? Ya sinilah, gue buk bukan rumah Simpan di istana awak Orang tidak akan menyangka kalau di istana yang mungil ini Tersimpan harta ratusan juta rupiah Enggak, biar gue bawa aja Mungkin kau sudah mulai diincar sama maling Diincar cewa aja gue gak takut Perjan sep! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asul dalang! Asul dalang! Eh Din Kenapa kau teriak-teriak macam dutan begitu? Lu jangan berlindung di balik dok agama Lu nyengingetin gue Lu nyengajarin gue Tapi itu semua cuma manis di bibir Eh, apanya kau ini? Meropet macam dangdut aja Lu pura-pura baik Tapi lu berada di balik semua ini Kau puas biar haji lu Eh Din Kalau kau tak menjelaskan duduk pekaranya Awak akan balikkan hidup kau nanti Ransel gue mana? Ransel apa? Ya ransel duit Hah? Jadi hilang duit kau Din? Astaghfirullahalazim Innalillahi wa inna ilahi ransiun Awak bilang apa Din? Awak bilang apa? Akhirnya hilang duit ratusan miliar itu Din 800 juta gue itu Sekarang balikin Jangan pakai bercanda Itu nilai orang lu Seperti kata lu Bukan hak kita Lu nyengajarin gue begitu Astaghfirullahalazim Jadi kau menuduh awak mencuri? Habis ini siapa lagi? Gila kau Awak tak mengambil duit temuan itu Din Terus gimana Mirah bisa keluar dari rumah sakit? Gue tau lu gak punya duit Buat bayar rumah sakit dan bersalin Eh Ansip mungil Kan kau sendiri dan ibu-ibu Yang menolong Mirah melahirkan di rumah Nah itulah Kau itu tak mau mendengar nasihat awak Ya maka hilanglah duit itu Ya bukan awal lah Din Tiga kali kau menuduh sahabat kau ini Lagi tidur sambil meluk ransa Begitu kebangun Ransa nengah Kitanya orang miskin Din Jangan main-main sama duit orang Kalau begini bagaimana mau gantinya? Eh Persahabatan saja tidak cukup untuk membayar hutannya Din Semua pintu sama jendela aku udah beresan Lama semua Gak ada tanda-tanda orang masak-masak Nah mungkin kau lupa Nah mungkin kau lupa naroknya dimana Satu rumah gue udah-udah kabri Gak ada juga Gak ada Allah Al-Azim Apa? Lo bisa makan ya? Iya kenapa? Ini jadi dari mana? Astagfirullahaladzim Sini Colin Aku suruh kau makan bayam Sini kau Astagfirullahaladzim Ya Allah Lindungilah sahabat awak yang menjengkelkan itu Udah awak bilang jangan dibawa Jangan dibawa Dibawa juga Ya beginilah jadinya Hilang dia Ya Allah Coba macam apa lagi Buat kami ya Allah Siapa lagi ya Bu? Pantai Asuhan udah 10 Kelompok pengajian udah 15 Perpustakaan Madrasah Alia Dan perguruan tinggi udah 30 Sebentar sebentar Gimana kalau Lembaga pemasyarakatan Keren keren Oke Kaosnya ganti dong Oke Biasanya Asuhan suka rewel juga Soal pakaian kamu Enggak Kamu gak pernah tanya kenapa Harusnya dia ikut koreksi pakaian saya kan Bu Enggak harus cukup sih Ay Tapi kan Lebih romantis Kalau iya Jam Kebiasaan jelek tau gak Kalau ngejawab tuh cuman Hmm Hemnya kan pake hati ma Jam Aku pernah salah kostum gak? Enggak Sama sekali Yang sekarang aja pun bagus Bagus dimananya? Kombinasi warna dan serat kainnya Meluruhkan keangkuhan kamu Seperti daun di musim gugur Goh Gak kuat Kalo mama Ratu Maksudnya? Ratu Pake apa aja Sah Sam Bisa gak sih kamu Satu hari aja gak muji perempuan? Enggak Kenapa? Perempuan akan layu Kalo tidak disirami dengan pujian setiap hari Tetep hidup sih Tapi layu Perempuan juga bisa muji dirinya sendiri? Enggak harus selalu dari mulut laki-laki? Bisa aja Tapi jadinya sombong Ria Perempuan yang ria Yang narsis Akan keliatan jelek di bagian Hidungnya Masa sih? Teori dari mana? Buktiin aja sendiri Coba ngomong sama kaca Aku cantik Terus perhitungkan bagian hidung mama Maksudnya Ki mana Keto Berbun Aku coba ya. Aku cantik. Iya kan? Agak aneh sih emang. Ngomong kosong. Coba liat. Aku cantik. Iya kan? Iya kan? Aih, terusin ngetiknya. Siap. Bahkan seorang putri tercantik pun ketika ingin memuji dirinya sendiri dia harus berkata kepada cermin dalam bentuk pertanyaan. Mirror, mirror on the wall. Siapakah yang paling tercantik di dunia ini? Maka dia akan merasa menjadi perempuan yang paling cantik melalui mulut orang lain. Bagar kehormatan itu tidak boleh dilanggar oleh nafsu ini memuji. Baru kali ini ibu sebel sama anak sendiri. Tos. Karena... Tolong dengerin semuanya ya. Karena... Hanya Allah yang pantas untuk memuji dirinya sendiri. Oke deh. Zam, sekarang siapa lagi yang harus diwakafin Quran? Mualaf. Aku juga baru kepikiran gitu. Dan ketika perempuan kamu kalah sama laki-laki, cemberutnya gak ada yang ngalahin. Salaam Alaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jangan tolong masukin mobilku dong Ntar colong orang lagi Sayang kan mobil satu-satunya tuh Emang kenapa kalau dicolong? Ya sayang aja Aku udah cukup kenyang kehilangan segala galanya Cahamat Sebenernya gue malu tau gak sih Dateng kesini mulu Apakah tau orang? Mereka sih gak tau kalo gue kesini karena dipanggil sama lo Gue kangen sama lo Udah diem dulu Gue ada duit buat lo Duit gede apa duit kecil? Insya Allah Banyak pahalanya Apaan tuh? Nih Kantor gue mau wakafin Alquran Cordoba sebanyak 5.000 eksemplar Kayak banget woy Ember Nah ini list penerima wakaf Alquran lo tinggal tambahin aja Siapa yang lo pikir layak untuk menerima wakaf Alquran Terus Gue ngapain dong? Ya lo tinggal atur aja Jumpa pers sama bedah bukunya nanti Buat promosi? Ya enggak lah ini wakaf biasa Ya terus Jumpa pers buat apa dong? Hmm Berarti Gak perlu wartawan kalo gitu ai Biar berita tentang kegiatan kamu ini Beredar di kalangan langit aja Oke Jadi lo mau gak? Siap Hehehe Hehehe Biarannya Kalila Ada yang salah gak? Atau Bagus gak? Saya boleh jawab? Enggak Kalo Kalila nya biasa biasa aja Saya pasti boleh jawab Kalo Kalila nya biasa biasa aja Saya pasti boleh jawab Enggak Oke Dalam situasi tak menentu dan sulit diprediksi seperti ini Kita harus pakai ilmu larat Apaan lagi tuh? Tebanglah sesukanya Bermanuverlah seheboh mungkin Tanpa pola yang jelas Sehingga musuh jadi bingung dan memamerkan semua kelemahannya Itu ngambil dari buku The Art of Waring Ih sorry Itu ilmu saya sendiri Gak selalu orang lain lebih hebat Majapahit dan Sriwijaya Pernah jadi kerajaan yang terbesar di dunia Pasti karena menguasai ilmu politik dan ilmu perang sendiri Bukan hasil nyontek Jangan menganggap reme kekuatan sendirilah Siap Tapi kalo Bang Jengamu gimana? Terus terang Kita ngeri nih ngadepin dia Mainannya golok mulu Hehehe 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 Musolah ini mau diminta jadi minimarket Astagfirullahaladzim Saya menentang Saya bakal pasang badan Paling depan Ngebela ini Musolah Mungkin kita perlu pikirkan lagi Pak RW Jangan sampai ada konflik lah Hehehe 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 Nganu Mas Ceki Mohon disentum barang sejenak Saya mesti dengerin apa lagi Pak RW Apa? Hehehe Gimana kalo kita cari waktunya yang lebih santai? Giam Bang Jeng Gimana kalo kita tukar guling dengan masjid? Betul Bang Masjid Musolah ditukar sama masjid Nih tapi bagaimana caranya? Persoalannya Kalian ini ngebelain kepentingan dagang dengan cara mengusur musolah itu Memang kedengarannya gak sopan sih Takut kualap? Hmm Nganu Pak Mohon jangan dengarkan dua lalat hitam ini Maksud saya begini Mana yang lebih dibutuhkan umat? Musolah yang gak bisa dipake Jumatan atau masjid Bertahun-tahun memeluk agama Islam Republik Kampung Kincir Belum punya masjid loh Memang repot juga sih Warga kita jadi Jumatan di RW lain Malah ada yang batal Jumatan Ya Ya tapi pastinya Masjid bakal dibangun di lokasi yang gak strategis Jangan lah Nyusahin jemaah saja Saya agak keberatan Sampilan ini supporter bukan Tapi bikin ribet Keluar Keluar Eh jangan 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 Tetep disini Saya gak mau timbul fitnah Saya gak mau orang menyangka saya ada pembicaraan rahasia dengan Pak RW Bersambung Lailah malam seribu bulan Bang Jep Apakah Islam itu tergantung lokasi? Untuk agama ini Semua lokasi akan jadi sangat strategis Gurung pasir yang panas dan gresang Sampai sekarang Ramai dikunjungi jutaan jemaah sepanjang tahun Ke Masjidil Haram Ke Masjid Gubah Mas Masjid Nabawi Masjid Nabawi Islam itu Membuat gurung pasir Menjadi salah satu tempat terpenting di dunia Itu juga yang akan kita lakukan Dengan masjid kita disini Hmm Masuk akal juga Tapi persoalannya Ini musyola musti digusur Buat kepentingan Sebuah minimarket Kita pakai persyaratan dong Minimarket hanya menjual Produk-produk halal Cukup benar kan? Subhanallah It's very very fair Nanti ya Saya bicarakan ini sama semua pengurus yang lain Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Duh Waduh Waduh Saya belum konfirmasi Ya Salam Terus gimana kalau dia gak setuju Kan budget untuk bangun masjid lebih besar Sudah Sudah kita ngopi aja dulu Seperti kata Mahirsyen Insyaallah ada jalan Ada yang mau duit? Enggak Mereka Pulang pulang Gua gak akan tertipu sama muka-muka Inno Serah Jatilata Gua gak akan tertipu sama muka-muka Inno Serah Jatilata Terima kasih Tidak 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 Gini kunya hari ini agak aneh Kayak orang baru nambah dosa Heran Sejak cerai bangunin jadi hobi gak ada jawa Pikulan baru nih Tuh Apa gua bilang Sampai pikulan gua udah profit Eh Kenapa gugup? Biasanya ngalam loh Selamat 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 Kenapa ngeliatin saya bang? Enggak ngapa-ngapa Tungguin aja bawa belanja Maksudnya? Abis dapet togel ya Tapi kan Udin gak musim Eh bang Udin Maksud ente apaan sih? Hah? Boleh dong heran Tungguin bawa belanja Biasanya kan gak? Oh Maksudnya Saya kagak pantas belanja Terus abang pikir ini duit boleh nyolong Eh bang Jangan kemana-mana Ayah mau ngadu sama laki-ayah Tungguin Tungguin Din Mampir Tungguin lu ngajak gua mampir Enggak biasanya lu ramah sama gua Kan udah lama kita kagak ngobrol Apalagi semenjak lu udah kagak jadi hansip lagi Bener, bener Kejadiannya pas gua resmi mundur dari kehansipan Maling langsung bergerak bebas Eh Ngomong apaan lu din? Mol Lu kemarin dimana? Disini, emang kenapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai sore lah Emangnya kenapa sih lu nanyain begitu? Pasti ada yang kemalingan ya Apa buktinya kalo lu disini mol? Saya buktinya Bang Din Dari seharian kemarin Molana ada disini Yang lain juga Ada kasus apa sih Din? Eh Gua yang nanya bukan lu Apa buktinya lu kemarin ada disini? Wah Din Mendingan lu perkain aja tuh Jari-jari yang ada di jari-jari Apa tuh mu? Sidik jari Sidik jari Sidik jari lu perkain dari kebon Semua sidik jari kita-kita Iya Tapi apa buktinya bahwa itu sidik jari lu yang kemarin? Wah mana gua tau Kampret Eh Din Emang beda Sidik jari yang kemarin sama sekarang Beda? Siapa tau beda Wah gila lu ya Siapa sih yang kemalingan Din? Hah? Eh Tau dari mana kalo ada kemalingan? Gua kan belum cerita apa-apa Jari-jari jari-jari ketek-ketek Tuh 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 Kenapa jadi merasa bersalah? Eh sekarang gini aja Gua tanya satu-satu Tapi jawab yang jujur Eh kurang ajar lu eh Jadi lu nganggep kita ini maling Eh lu nunggung eh maling ye Eh Barangan lu Eh 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 jaan lari loh Eh jaan lari loh Eh eh not Eh 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 ehэ Eh 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 nah menggila ini pak, setiap orang dituduhnya mencuri, awak-awak tersebentar lagi, dia jadi musuh masyarakat nomor satu di kampung ini gue rasa sejak lahir, dia udah jadi musuh siapa aja lo yakin duit temuan itu hilang beneran Udin banyak akalnya ya si Udin itu memang gila pak, tapi ya gak mungkin lagi yang mencuri berarti duit itu dua kali hilang ya suruh yang pertama dari pemilik aslinya, dan yang kedua dari si Udin cuman apa, kalau orang yang punya duit temuan itu datang dan ternyata duit itu sekarang hilang nah, itulah apesnya saudara kembar lo ya harus diganti dia berani pedang amanah dia yang bertanggung jawab alah mak, jadi si Udin harus mengganti uang 800 juta rupiah itu pak emang jumlahnya segitu ya itu pemulatannya saja pak tapi awak tak paham persis berapa jumlahnya berapa persisnya jumlah uang Bapak yang hilang itu? ya cuman gue yang tau berapa jumlahnya tapi gue yakin duit itu akan balik lagi ke gue dengan jumlah yang sama gak kurang spesial pun kapan-kapan gue kasih tau Bapak gak ingin tau mungkin sebetulnya uang temuan itu adalah milik Bapak ya biasa aja gue pernah punya semuanya duit miliaran rupiah ribuan dolar bahkan duit hilang pun gue punya apa maksud Bapak? gue juga ngira suruh mungkin banget duit yang lu temuin bareng Udin itu duit gue ya tapi gue lagi gak mau ngebuktiin apa-apa gue pengen bukti itu sendiri yang dateng ke gue tapi Bapak yakin kalau itu uang Bapak? yakin emang ada lagi yang punya? Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma yakin keguguran ini karena gak ada yang gebukin? gak ada Juk ini salah emak sendiri kecapean kerja dia sengaja tuh Juk gue udah bilang bedresa aja emang asap malah nyuci ngepel nyapu gimana gak keguguran inget pok lu bukan anak muda lagi gue belum gila bang belum sempet ketikiran mau ngegugurin kandungan bang emak emang pernah gebukin Juki dari kecil sampai saya keguguran berkali-kali tapi gak mungkin kalau emak gururin kandungannya sendiri why not dia takut punya anak udah terkontaminasi amir Juki Haram semenjak lu di kandungan gue emang takut anak kita bermasalah bang tapi bukan berarti gue lantas ngegugurin kandungan gue sendiri ini semata-mata eksiden tapi kenapa musibahnya persis abis lu ngomong tentang anak kita yang dikotolin duit bir sejak dalam kandungan namanya kebetulan memang persis bang mana ada kebetulan leset tapi kenapa bisa pas kalau pas ya pas aja bang gak pake kenapa enough stop it hey don't yell at me cukup gue baru aja kehilangan bayi gue di gubuk ini kenapa gue mesti kehilangan bahasa Indonesia juga disini baiklah wahai pembunuh bayi astagfirullah bang cukup ente berdua pembunuhnya hah what do you mean eh tadi apa maksud udah tau umur dan fisik udah uzur ngapain sih pake nyuci ngepel segala macet dalam keadaan hamil ngepel ngepel aja tapi gak usah pake hamil abang sama aja udah tau umur tinggal dikit masih main api dengan jualan miras lu jualan miras